Intro Seorang ibu rumah tangga atau wanita asal kota Dumai dibunuh oleh suaminya sendiri dan dibantu oleh dua anaknya yang masih di bawah umur Selesai melakukan pembunuhan, mayat tersebut dibuang ke dalam korong-korong Sebelum meninggalkan jasa tersebut, para pelaku melakukan salam perpisahan, mengumandangkan azan hingga membacakan al-fatihah Dikutip dari Tribun Dumai, korban yang berinisial K, ditemukan pada Jumat 25 Agustus di Jembatan Sungai 1 Jalan Akasia, Kelurahan Bukit Kapur, Kejamatan Bukit Kapur, Kota Dumai Ada pun pelaku pembunuhan merupakan suaminya sendiri dan satu anak gandum serta anak tirinya Hal itu diungkapkan oleh Sunan Haryono, selaku Ketua RT10, Kelurahan Gurun Panjang, tempat korban tinggal Sunan mengatakan keluarga K memang tidak harmonis, pasalnya K kerap melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri Tak hanya itu, K melarang kedua anaknya untuk bersekolah Kemudian, K juga pernah ketahuan selingkuh dengan pria lain melalui media sosial Sikap inilah yang membuat suami dan dua anak K, TK melakukan pembunuhan Ada pun K dihabisi nyawanya saat sedang tidur, lantas korban dibungkus tikar dan dimasukkan ke dalam karung untuk dibuang ke gorong-gorong Demi menembus kesalahan ketika pelaku sempat melakukan salam perpisahan kepada korban Suami K mengumandangkan azan di telinga korban, sementara kedua anaknya membacakan Al-Fatihah Sunan menyebut para pelaku tidak menunjukkan raut wajah penyesalan Sebaliknya, dua anak K mengaku puas selesai menghabisi nyawa sang ibu Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!